Hai Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejater, diberkati Tuhan. Saya kepingin cerita tentang Prudential. Bagaimana caranya kita bisa berbisnis Prudential? Ternyata Prudential bukan cuma sekedar jual asuransi, tetapi ada bisnisnya. Setiap orang pasti melakukan perencanaan keuangan, baik disadari atau tidak. Income yang didapatkan setiap bulan dialokasikan untuk kas. Kas itu untuk listrik, air, telepon, biaya operasional sehari-hari. Uang yang ada juga harus diinvestasikan. Dengan tujuan supaya uang yang terkumpul ini bisa melebihi dari inflasi, kenaikan harga-harga barang. Antara kas dan investasi tadi dialokasikan 90 persen. Dengan tujuan sisa dari 10 persen tadi dialokasikan untuk pembelian proteksi. Hal ini berfungsi untuk melakukan, mengamankan antara kas dan investasi tadi. Kalau tidak ada proteksi sebesar 10 persen, maka apabila terjadi sakit dan menghabiskan uang yang cukup besar, contoh miliar. Maka dari investasi tadi harus diambil. Contoh rumah harus dijual. Dengan waktu yang cepat harus dijual dengan rugi. Ini semua akan mengganggu siklus keuangannya dari orang tersebut yang mengalami gangguan. Sedangkan kalau dia mengalokasikan 10 persen untuk pembelian proteksi, maka kasnya aman, investasinya juga aman. Juga ada yang namanya segitiga proteksi. Segitiga proteksi itu ada tiga layer. Yang pertama kesehatan, yang kedua namanya proteksi income, yang ketiga namanya warisan. Tentang kesehatan, harus asuransinya on-bill dan cashless. Itu budengsel punya, namanya pro solusi sehat plus pro ya. Kemudian kalau dia sudah punya proteksi kesehatan yang on-bill dan cashless, dia harus mulai memikirkan income tadi yang didapatkan setiap bulan, itu harus diproteksi. Andai kata tidak, maka investasi akan gangguan, uang kas juga akan gangguan. Apabila seseorang mengalami sakit dan mengakibatkan penghasilannya terganggu, maka ini yang harus kita lakukan, yaitu pembelian proteksi income. Udansia juga punya namanya PCB 88. Uang yang dibayar di usia 88, uangnya bisa diambil. Ini hal yang luar biasa. Yang ketiga namanya perwarisan. Artinya saat dia membeli warisan dengan prinsip harusnya murah dan harusnya instan. Saat dia beli langsung dia dapat. Ini Udansia juga punya namanya peruanugerah. Nah Bapak Ibu, apa to yang kita bisa dapatkan apabila kita berbisnis di Udansia? Apabila kita bekerja di Udansia, kita bisa mendapatkan income 25 persen. Rata-rata ya, antara 17 sampai 35 persen. Tahun kedua kita mendapatkan 20 persen. Di luar kita bisa mendapatkan bonus 25 sampai 50 persen dari income yang kita bisa dapatkan. Sebagai contoh, apabila seseorang itu dengan omset 200 juta, dia berhasil jualan 200 juta, maka dia bisa mendapatkan income 126 selama 2 tahun. Rata-rata 7 sampai 10 juta per bulan. Bagi orang tertentu, uang 5 atau 10 itu cukup kecil. Maka apa yang bisa dilakukan? Dia jualan lebih banyak lagi, 600 juta. Maka dia bisa mendapatkan income 405 juta, antara 30 sampai 35 juta per bulan. Plus dia bisa mendapatkan perjalanan ke Praha gratis. Nah, sebagai contoh ya, gambaran kalau 200 juta. Seseorang berusia 35 tahun pria, dia mau memberikan proteksi income sebesar 1 miliar. Maka dia cukup menyisikan 51 juta per tahun selama 5 tahun. Jadi dia cuma invest 250 juta, tetapi dia bisa mendapatkan proteksi 1 miliar. Apabila dia masih hidup di usia 88, maka dia bisa mendapatkan uang 1 miliar tersebut bisa cair. Jadi artinya kita cukup butuh 4. Tadi yang omset 600, kita cukup cari 12 nasabah, maka kita bisa mendapatkan omset 600 juta, plus kita bisa mendapatkan perjalanan ke Praha gratis. Ada tiga model bisnis di Budensial. Yang pertama, retail, jualan. Kita mendapatkan komisi, kemudian distributor, dia memiliki banyak retailer-ritailer yang ketika royalti. Royalti nanti saya akan ceritakan. Semua prinsip ini harus memiliki prinsip income yang besar dan pasif. Saat seseorang melakukan bisnis, dia harus memikirkan perlu modal yang besar atau kecil. Sudah pasti modal yang kecil. Kemudian bagaimana dengan profit dari modal kecil? Kepin profit yang besar. Kemudian dari profit yang besar, risikonya besar atau kecil? Cari yang kecil. Kemudian apakah bisa bertahan lama atau cuma trendy? Pasti yang jangka panjang. Jangka panjang mau yang active income atau pasif-ingkat? Pasti yang pasifnya. Jadi bisnis yang kita perlu miliki ya, bisnis dengan modal kecil, profitnya besar, risikonya kecil, bisa bertahan lama dan pasif. Itu Budensial bisa berikan. Karena bisnis ini bisa di-franchise-kan. Bisa dikerjakan oleh banyak orang. Bisa di-duplikasi. Ini hal yang luar biasa. Nah, untuk membangun bisnis di Budensial ada tiga. Kita sebagai retail, sebagai agent, kita mendapatkan komisi 25% dan 20%. Kalau kita berhasil setahun itu, kita jualan 300 juta, maka kita bisa mempromosi menjadi associate agency director. Saat dia promosi jadi associate agency director, apa yang dia bisa mendapatkan? Dia bisa mendapatkan off-rading 70% plus 30%. Sebagai contoh, kalau income-nya agent tersebut 10 juta, maka AAD bisa mendapatkan 7 juta. Kalau dia punya 10, dia bisa mendapatkan 70 juta per bulan. Tergantung dia mau berapa banyak. Nah, dalam setahun dia bekerja bersama-sama dengan timnya, bisa mencapai omset 900, dia bisa promosi menjadi agency director. Saat dia promosi menjadi agency director, maka dia bisa mendapatkan off-rading 100% dan 40%. Artinya, kalau agent di bawahnya dia punya komisi 10 juta, maka dia bisa mendapatkan off-rading 10 juta juga. Kalau dia mendapatkan 10, ya dapat 100 juta. tergantung kecepatan agent tersebut. Berapa banyak agent yang mau dibantu untuk bisa mengarah ke passive income dengan cara membantu agent-agent tadi menjadi agency director. Nah, bisnis yang ketiga model tadi, bisnis royalty. Prudential memiliki 6 kedalaman untuk off-rading tersebut. Tahun pertama 25%, tahun kedua 20%. Jadi ini bisnis yang besar. Bapak-Ibu, kalau ada bisnis seperti ini, menurut Bapak-Ibu, bagaimana? Apakah Bapak-Ibu minat? Bapak-Ibu bisa tinggalkan nomor telepon di bawah? Nanti akan saya kontak. Terima kasih. Kiranya informasi ini bisa bermanfaat. Saya selalu. Bye. Terima kasih telah menonton!